Di sini sudah ada soal terkait dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Akan dicari himpunan penyelesaian dari mutlak X per 3 dikurang 2 lebih kecil sama dengan 6. Salah satu sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak adalah jika kita memiliki mutlak X lebih kecil atau sama dengan A, di mana A adalah suatu konstanta bernilai non-negatif, maka bentuk ini ekvivalen atau bisa dituliskan juga sebagai X lebih besar atau sama dengan negatif A, lebih kecil atau sama dengan A. Sehingga berdasarkan soal yang kita miliki dapat dituliskan X per 3 kurang dari 2 lebih besar atau sama dengan negatif 6, lebih kecil atau sama dengan 6. Pertidaksamaan ini akan kita bagi 2, di mana akan dikerjakan bagian kiri terlebih dahulu, kemudian barulah akan dikerjakan bagian kanan. Bagian kiri atau poin 1, kita peroleh bahwa negatif 6 lebih kecil atau sama dengan X per 3 dikurang 2. Selanjutnya kita bawa negatif 2 ke ruas kiri, kita peroleh bahwa negatif 4 lebih kecil atau sama dengan X per 3. Selanjutnya kita kali kedua ruas dengan 3, kita peroleh negatif 12 lebih kecil sama dengan X atau bisa kita tuliskan sebagai X lebih besar sama dengan negatif 12. Sehingga jika kita gambarkan interval penyelesaiannya, pertama-tama kita buat garis bilangan yang mengandung titik negatif 12, kemudian kita berikan bulatan full karena mengandung tanda sama dengan, kemudian daerah di mana X lebih besar atau sama dengan negatif 12 adalah daerah ini. Sehingga himpunan penyelesaian untuk daerah pertama bisa dituliskan sebagai X elemen real, di mana X lebih besar atau sama dengan negatif 12. Selanjutnya untuk kasus yang kedua, kita peroleh bahwa X per 3 dikurang 2 lebih kecil atau sama dengan 6. Pindahkan negatif 2 dari ruas kiri ke ruas kanan, kita peroleh X per 3 lebih kecil atau sama dengan 8. Kita kali kedua ruas dengan 3, kita peroleh X lebih kecil atau sama dengan 24. Sehingga jika kita gambarkan interval daerah penyelesaiannya, kita gambarkan terlebih dahulu garis bilangan yang mengandung angka 24, kemudian kita berikan bulatan full atau bulatan penuh karena tandanya mengandung sama dengan, dan untuk daerah di mana X lebih kecil atau sama dengan 24, maka daerah yang kita inginkan adalah daerah ini. Sehingga, himpunan penyelesaian untuk kasus yang kedua adalah himpunan dari X elemen real, di mana X lebih kecil atau sama dengan 24. Himpunan penyelesaian total adalah irisan antara himpunan penyelesaian untuk kasus 1 dan himpunan penyelesaian untuk kasus 2. Jika kita gambarkan daerah interval untuk masing-masing kasus, maka himpunan penyelesaian keseluruhan adalah daerah yang diarsir sebanyak 2 kali. Untuk himpunan penyelesaian kasus pertama, gambar daerah intervalnya adalah sebagai berikut. Dan untuk kasus yang kedua, daerah himpunan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Maka, daerah yang diarsir sebanyak 2 kali adalah nilai X yang terletak di antara negatif 12 hingga dengan 24. Maka, himpunan total atau himpunan penyelesaian secara keseluruhan adalah X elemen real, di mana X lebih besar atau sama dengan negatif 12, dan lebih kecil atau sama dengan 24. Jawabannya adalah C. Sampai jumpa pada soal berikutnya.